Halo para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar kalian yang udah siap lanjut dengan perjalanan Xiaoyan Kopi rokok udah siap Kui lah kita kancutkan perjalanannya Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan dan Lindong yang pada saat ini meninggalkan tempat pertempuran Mereka meninggalkan Bahtera milik geng Iblis Hiyu yang pada saat ini berlumuran darah Bahtera ini benar-benar sudah kosong hingga pada akhirnya segera beberapa sosok terbang ke Bahtera tersebut Seorang pria kekar melihat sekeliling dan mengutuk dengan marah bahwa ini adalah sekelompok sampah yang merampok orang lain Bahkan pada saat ini mereka benar-benar dijarah oleh orang lain dan kehilangan nyawa mereka Hal ini benar-benar tidak bisa dibiarkan dan apakah mereka berpikir bahwa geng Hiu bisa diganggu Pria kekar yang menggunakan baju besi ini pun meraung dan melihat ke arah kelompok Xiaoyan pergi Ada logo Hiu di baju besi yang ia kenakan pada saat ini Dengan marah ia pada akhirnya segera berkata sepertinya orang-orang itu sudah pergi belum lama ini Tempat terdekat di sekitar sini adalah kota Kiansing Mereka harus menangkap orang itu dan membantai berkeping-keping karena mereka benar-benar telah menghina geng Hiu Mendengar perkataan dari pria tersebut pada saat ini banyak orang mengepalkan senjata mereka dan bersiap bertempur Pria berbaju besi pun segera mengeluarkan instruksi untuk semua orang agar pergi dengan cepat Sementara itu kembali ke Fearless Ark yang telah lama pergi dari sana Dan pada saat ini semua orang masih tidak menyadari ada sekelompok besar musuh yang mengejar Xiaoyan duduk bersilah di pavilion kultivasi dan pada saat ini memasuki pagoda Zhan Lao segera muncul di samping Xiaoyan dan pada saat ini segera menjelaskan sesuatu kepada Xiaoyan Zhan Lao berkata bahwa Xiaoyan bisa pergi ke pagoda berikutnya Beberapa keterampilan bertarung yang kuat juga pada saat ini tersedia untuk Xiaoyan Xiaoyan yang hendak pergi ke lantai 4 menara pada saat ini benar-benar terkejut mendengar perkataan Zhan Lao Xiaoyan sangat gembira karena Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan bisa kembali mendapatkan keterampilan bertarung Xiaoyan pada akhirnya segera datang ke lapisan metode kultivasi dan dengan kedatangan dari Xiaoyan ini Lapisan metode kultivasi juga pada saat ini berubah Rak-rak buku yang awalnya menempati metode kultivasi pada saat ini menghilang Segera setelah itu ada sebuah platform batu muncul di tengah Xiaoyan pun berjalan perlahan menuju ke platform batu dan pada saat ini ada cetakan tangan di platform batu Xiaoyan pun melihat cetakan telapak tangan ini dan bertanya apakah Xiaoyan harus meletakkan tangannya di atas Pada akhirnya perlahan-lahan Xiaoyan segera meletakkan telapak tangan yang berada di platform batu Tanpa diduga cetakan tangan ini sesuai dengan ukuran telapak tangan Xiaoyan 100% Segera setelah itu sekeliling Xiaoyan pun tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita Aliran cahaya melesak melintasi kegelapan dan Xiaoyan pada saat ini membeku sesaat Xiaoyan pada akhirnya mengelurkan tangannya untuk meraih cahaya dan segera sebuah kekuatan besar memantulkan telapak tangan Xiaoyan Bersamaan dengan Xiaoyan yang terpental suara Zhan Lao juga pada saat ini kembali terdengar Zhan Lao berkata bahwa ada keterampilan bertarung yang tak terhitung jumlahnya disini Ada beberapa keterampilan bertarung yang berada di luar kekuatan Xiaoyan pada saat ini Oleh karena itu Xiaoyan akan terpental oleh keterampilan bertarung itu sendiri Dengan begitu maka Xiaoyan perlu menemukan yang sesuai dengan kekuatan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya mengangguk mendengar perkataan dari Zhan Lao Xiaoyan tidak menyangka bahwa tempat ini benar-benar masih memiliki begitu banyak keterampilan bertarung Xiaoyan pada akhirnya kembali mengelurkan telapak tangannya dan aliran cahaya pada saat ini melintasi ujung jari Xiaoyan Di antara aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya aliran cahaya pun perlahan berhenti di telapak tangan Xiaoyan Cahaya pun berubah menjadi slip giyok yang pada saat ini segera dipegang oleh Xiaoyan Xiaoyan pun menutup matanya dengan erat dan membaca informasi keterampilan bertarung di slip batu giyok ini Banyak informasi memasuki kelapa Xiaoyan hingga pada akhirnya Xiaoyan perlahan membuka mulutnya Xiaoyan membacakan nama keterampilan bertarung ini yang memiliki nama formasi mendalam surgawi Xiaoyan pun terus berkonsentrasi mempelajari slip batu giyok ini dan ketika Xiaoyan kembali membuka matanya Kejutan pada saat ini segera muncul di wajah Xiaoyan Formasi mendalam surgawi ini sebenarnya adalah keterampilan bertarung formasi Tim Xiaoyan saat ini tidak memiliki dukungan formasi yang sesuai Jika mereka dapat mempelajari dan melatih keterampilan bertarung ini hingga mahir Maka kekuatan tempur tim pasti akan berlipat ganda Xiaoyan pada saat ini segera menyadari bahwa formasi mendalam surgawi ini adalah keterampilan bertarung yang dibutuhkan Xiaoyan sekarang Dengan teknik tersebut maka kekuatan semua orang akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya Terlebih lagi Xiaoyan juga pada saat ini mendapatkan informasi bahwa formasi ini membutuhkan setidaknya 8 orang untuk diaktifkan Jumlah maksimal dari orang yang bisa mengaktifkan formasi ini adalah 20 orang Selain itu formasi ini tidak hanya dapat memusatkan kekuatan tetapi juga bisa memusatkan kekuatan jiwa Xiaoyan pun dipenuhi dengan kegembiraan setelah menyadari hal tersebut Sekarang Xiaoyan adalah orang terkuat di tim dan memiliki kekuatan dosian bintang 1 Jika Xiaoyan digunakan sebagai mata formasi menurut kekuatan semua orang di tim Dengan begitu seharusnya kekuatan Xiaoyan akan segera dinaikkan ke tahap akhir dosian bintang 1 Secara alami dengan hal tersebut kekuatan tempur Xiaoyan juga akan ditingkatkan Selain itu hal yang pada saat ini membuat Xiaoyan juga terjengang adalah Bahwa formasi ini juga dapat mengumpulkan kekuatan spiritual Dalam tim fearless pada saat ini kekuatan jiwa Xiaoyan dan Xia Zhenghui keduanya berada di tingkat suci Tetapi tentu saja kekuatan dari Xia Zhenghui pada saat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Xiaoyan Jika Xia Zhenghui digunakan sebagai mata formasi dan mengumpulkan kekuatan jiwa dari setiap orang untuk menciptakan ilusi Adalah suatu hal yang mungkin bagi yang kuat untuk mengendalikan kekuatan spiritual dari keadaan suci Bahkan dosian bintang 3 dengan kekuatan spiritual yang lebih lemah mungkin tidak akan bisa menghindarinya Xiaoyan pada akhirnya memilih keterampilan bertarung ini tanpa ragu sedikitpun Xiaoyan segera keluar dengan memegang formasi mendalam surgawi dan mengumpulkan semua orang Xiaoyan menjelaskan secara singkat misteri keterampilan bertarung ini kepada mereka Secara alami akan lebih baik bagi mereka untuk dapat mempelajari keterampilan bertarung formasi ini dengan cepat Xiaoyan pada akhirnya memerintahkan semua orang untuk duduk bersilah dan segera mentransmisikan formasi tersebut Banyak informasi pada saat ini mengalir ke dalam pemikiran semua orang dan pada akhirnya semua orang bersemangat Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa semua orang tentu baru saja menyadari hal tersebut Oleh karena itu pada saat ini mereka harus segera mencoba untuk melihat bagaimana cara kerjanya Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa untuk mengaktifkan kekuatan formasi ini membutuhkan orang yang berada di tingkat bintang 8 dodi atau lebih Oleh karena itu baik Jinggu Chen dan Zeni pada saat ini tidak bisa bergabung ke dalam formasi Pada akhirnya formasi ini terdiri dari 9 orang dengan Xiaoyan dan Xia Zhenghui yang merupakan mata formasi Long Shi Tian dan Long Yi yang merupakan bintang 9 bertanggung jawab atas lebih banyak output daya dan konfrontasi Sementara itu Xiaoyan dan Nan Erming juga yang telah mencapai tahap akhir bintang 8 pada saat ini menempati posisi utama Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berada sedikit di belakang Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan, Long Yi dan Long Shi Tian memiliki tubuh fisik terkuat Dengan begitu mereka akan menanggung lebih banyak tekanan dalam pertahanan Sementara untuk Ji Ying, King Mu Er dan Feng Feng pada saat ini bertanggung jawab atas serangan mendadak Xiaoyan dan Xia Zhenghui akan bertanggung jawab atas serangan utama dan mereka pada saat ini akan segera mencoba formasi Semua orang pada saat ini bisa mengumpulkan semua energi doki kepada Xiaoyan Semua orang pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini mereka berdiri terpisah dan mulai menjalankan formasi Pada saat ini semua orang bisa merasakan perasaan kekuatan yang saling terhubung Semua orang menuangkan doki kepada Xiaoyan yang berada di mata formasi Seperti apa yang semua orang harapkan pada saat ini dengan mengandalkan kekuatan formasi, kekuatan Xiaoyan benar-benar ditingkatkan Semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan pada saat ini berada di tahap akhir bintang satu dosyan Xiaoyan juga merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dan pada saat ini benar-benar tercengang Xiaoyan bergumam bahwa efeknya tidak buruk tetapi mereka pada saat ini berada di Bahtera Dengan begitu formasi ini tidak akan dapat digunakan sepenuhnya dan akan buruk jika mereka tidak sengaja merusak Bahtera Xiaoyan pada saat ini menyadari sepertinya kekuatan Xiaoyan masih bisa meningkat Jika mereka berada di luar Bahtera Setelah itu Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah Xia Zhenghui Dan berkata bahwa sekarang mereka akan memusatkan semua kekuatan jiwa mereka kepada Xia Zhenghui Oleh karena itu Xia Zhenghui harus menunjukkan berapa kuatnya ilusi setelah mereka mentransfer kekuatan spiritual Xia Zhenghui pun mengangguk sementara semua orang pada saat ini terdiam terkejut Hanya kekuatan spiritual Xiaoyan yang pada saat ini lebih kuat jika dibandingkan dengan mereka Mereka pada saat ini berpikir dengan penggabungan kekuatan spiritual Xiaoyan dan Xia Zhenghui Tentu saja kekuatan ilusinya akan meningkat Terlebih lagi semua orang juga pada saat ini ikut mentransfer kekuatan spiritual Dan pasti kekuatan ilusinya benar-benar melonjak Pada akhirnya semua orang pun segera mengalirkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa yang agung bergegas menuju ke arah Xia Zhenghui Segera setelah itu hantu muncul di tubuh Xia Zhenghui Tempat di sekitar mereka juga pada saat ini sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan spiritual Dalam sekejap mata pemandangan di sekitar semua orang berubah Ada pegunungan, sungai, dan lautan darah begitu juga dengan gurun yang tak berujung Pemandangan ini terus melambat dan Xiaoyan diam-diam terkejut melihat ilusi ini Xiaoyan tahu bahwa jika jiwanya jatuh ke dalam ilusi seperti ini Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa terbebas Dengan kata lain Xiaoyan benar-benar akan terkurung dan bisa mati di dalam ilusi ini Hal yang paling menakutkan mengenai ilusi adalah Ia dapat dengan mudah membuat seseorang berpikir apa yang ia lihat di hadapannya adalah kenyataan Orang yang terkena ilusi benar-benar tidak bisa membedakan mana yang nyata dan tidak Selain itu bahkan jika ia mengambil inisiatif untuk menyerang hal itu benar-benar akan percuma Setelah beberapa saat pada saat ini semua orang merasakan ledakan kelelahan dalam kekuatan jiwa masing-masing Xiaoyan juga pada saat ini merasakan hal tersebut hingga pada akhirnya ilusi di sekitar mereka perlahan menghilang Setelah formasi bubar semua orang merasa jiwa mereka sangat lelah Terkecuali Xiaoyan kekuatan jiwa semua orang pada saat ini masih terlalu lemah Ilusi seperti itu benar-benar menghabiskan terlalu banyak energi Oleh karena itu sulit bagi semua orang pada saat ini untuk mempertahankannya Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa ilusi ini benar-benar mengkonsumsi terlalu banyak energi Setelah digunakan semua orang untuk sementara waktu akan kehilangan kekuatan tempur karena kelelahan jiwa Dalam hal ini jika musuh tidak ditangani dalam ilusi tepat waktu maka mereka akan berada di dalam bahaya Oleh karena itu akan lebih baik tidak menggunakan ilusi ini sesering mungkin Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini mengangguk Sementara Xiaoyan segera kembali berbicara kepada semua orang Xiaoyan berkata bahwa semua orang harus beristri jahat karena mereka harus terus berlatih formasi ini Mereka harus bisa mengendalikannya lebih akrab di dalam pertempuran Pada akhirnya di waktu berikutnya semua orang juga kembali mencoba metode Pemposisian yang berbeda Secara alami Xiaoyan tidak bertindak sebagai mata formasi Begitu juga tidak menggunakan Xia Zhenghui sebagai mata formasi Pada saat yang bersamaan Xiaoyan juga mencoba menggunakan Xiaozan sebagai mata formasi Kekuatan semua orang pada saat ini benar-benar berhasil meningkatkan Xiaozan ke tahap dosian bintang 1 Darah klan harimau Xiaozan juga pada saat ini sepenuhnya meletus dan dengan tambahan dari armor dewa hitam Kekuatan pertahanan Xiaozan pada saat ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan Selain itu ketika Feng Feng atau Ziying digunakan sebagai mata formasi Kekuatan serangan dadakan mereka juga sangat objektif Setelah bolak-balik semua orang pada akhirnya menjadi akrab dengan formasi mendalam surgawi Pada akhirnya semua orang berhenti berlatih formasi setelah mereka merasa nyaman dan menguasainya Dengan adanya formasi mendalam surgawi ini Antusiasme setiap orang untuk berkultivasi jelas meningkat pesat Sebelumnya mereka hanya bisa menonton Xiaoyan bertempur di kejauhan Dan hal itu benar-benar sangat menyakitkan Tetapi sekarang dengan adanya formasi mereka tentu saja akan bisa membantu Xiaoyan di dalam pertempuran Di tengah-tengah suasana gembira ini Long Chitian pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan Long Chitian berkata bahwa dengan formasi besar ini mereka bahkan akan bisa memenangkan pertempuran melawan dosian bintang dua Dengan begitu seberapa besarkah peluang yang mereka miliki dalam kontes 10.000 alam Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata dengan kekuatan mereka saat ini Peluang mereka untuk menang pada saat itu kurang dari 10% Semua orang seketika membeku saat mereka mendengar perkataan Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan lanjut menjelaskan meskipun mereka memiliki formasi mendalam surgawi ini Bahkan jika mereka benar-benar dapat melawan dosian bintang tiga kontes 10.000 alam ini seperti namanya Kontes ini berisi kumpulan semua jenis kesombongan dan monster dari alam yang tak terhitung jumlahnya Banyak orang yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan tim Xiaoyan Oleh karena itu dengan kekuatan tim yang pada saat ini mereka benar-benar hanya memiliki peluang sebesar itu Ketika semua orang mendengar perkataan Xiaoyan mereka juga pada saat ini tidak bisa membantahnya Secara alami mereka semua memahami kebenaran bahwa ada orang di dunia luar yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan mereka Semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam merenung sementara Xiaoyan berkata agar mereka jangan berkecil hati Meskipun mereka pada saat ini tidak memiliki keyakinan tetapi masih ada 500 tahun yang tersisa Jika sekarang mereka tidak memiliki peluang untuk menang tetapi jika terus berlatih mereka akan memiliki kemungkinan tersebut Sekarang Long Yi dan Long Sitian dapat menerobos ke Doshian dan mereka juga yang berada di bintang 8 akan menembus ke bintang 9 Dengan begitu penggunaan formasi juga pada saat itu akan meningkat Dengan peningkatan tersebut tentu saja mereka juga akan bisa berhadapan dengan seorang Doshian yang kekuatannya bahkan lebih tinggi Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini kembali bersemangat Semua orang pada saat ini mengembalikan kepercayaan masing-masing dan benar-benar bersemangat Semua orang menyadari bahwa mereka harus meningkatkan kultivasi mereka dan tidak menganggap hal ini enteng Mereka juga pada saat ini merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan memang masuk akal Mereka tidak boleh meremehkan diri sendiri dan tidak bisa meremehkan musuh Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini semangat pada akhirnya sosok Lindong kembali muncul di Fearless Art Alis Lindong pada saat ini berkerut seolah-olah sesuatu telah terjadi Melihat hal tersebut Xiaoyan pun melangkah maju dan bertanya apakah ada yang telah terjadi Lindong pun menatap ke arah Xiaoyan dengan sedikit mengangguk dan mulai berbicara Ia berkata tampaknya geng iblis Hiyu yang mereka bunuh sebelumnya telah ditemukan oleh pasukan mereka Selain itu mereka pada saat ini benar-benar mengejar kelompok Xiaoyan dan Lindong Mereka pada saat ini memiliki kecepatan yang sangat cepat oleh karena itu pertempuran tidak akan terhindar Orang yang mengejar kemungkinan besar adalah pemimpin dari geng iblis Hiyu dan kekuatannya pasti akan lebih kuat jika dibandingkan dengan He San Bahkan jika Lindong dan Xiaoyan bekerja sama ia khawatir akan sangat sulit untuk menghadapinya Bagaimana menurut saudara Xiaoyan mengenai permasalahan ini Lindong pada saat ini terlihat sedikit khawatir ketika dikejar oleh pasukan dari geng iblis Hiyu Yang ditakutkan Lindong adalah bukan keselamatannya sendiri melainkan keselamatan dari Huan-Huan Ia baru saja membentuk kepompong oleh karena itu Lindong benar-benar harus melindunginya Oleh karena itu pada saat ini Lindong juga bertekad untuk bertempur mati-matian melindunginya Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini berkata dengan percaya diri kepada Lindong Xiaoyan berkata karena permusuhan ini telah terjadi dengan geng iblis Hiyu Mari mereka menyelesaikan bersama-sama hari ini Saudara Lindong jangan khawatir karena Xiaoyan yakin akan pertempuran kali ini Mendengar hal tersebut Lindong pun seketika terkejut Lindong pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa kelompok iblis Hiyu ini mungkin lebih kuat jika dibandingkan dengan hesan sebelumnya Xiaoyan pun menghentikan Lindong yang berbicara dan berkata agar saudara Lindong bisa tenang Karena Xiaoyan berani bertarung maka Xiaoyan pada saat ini benar-benar yakin Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun segera memerintahkan Hong Err untuk menghentikan bah terak Lindong juga pada akhirnya menghentikan bah terak dan pada saat ini Lindong tidak ingin berbicara terlalu banyak Ia hanya melihat ke arah Xiaoyan yang pada saat ini dipenuhi dengan tekad dan matanya tidak lagi tersentak Pada saat ini Lindong benar-benar bisa merasakan niat membunuh Xiaoyan yang segera melonjak Pada akhirnya Lindong pun menangkupkan tinjunya dan berkata jika itu permasalahannya maka mari mereka bertarung dengan baik bersama-sama Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum ringan dan menepuk bahu Lindong Xiaoyan berkata bahwa Lindong pada saat ini tidak bisa terluka Istrinya membutuhkannya dan serahkan pertempuran ini kepada tim Xiaoyan Mendengar hal tersebut Lindong pada saat ini tentu saja sangat terkejut Ia pada akhirnya menoleh dan melihat pada orang-orang yang berada di Fearless Art Semua orang sudah dipenuhi dengan tekad dan pada saat ini masing-masing di antara mereka menyentuh gelang hitam Armor Dewa Hitam seketika muncul di tubuh semua orang Orang-orang dari kelompok Xiaoyan masih tertawa dan bermain-main mendengar bahwa musuh akan datang Lindong menatap ke arah kelompok Xiaoyan yang pada saat ini belum mencapai kekuatan dosian tetapi merasakan semacam keuletan Semacam perasaan kepercayaan diri pada saat ini meresapi wajah tegas semua kelompok Xiaoyan Pada akhirnya Lindong pun menunjukkan tekadnya dan bertanya bagaimana mungkin Lindong bisa berdiam diri Ini adalah musuh mereka bersama dan jika mereka ingin bertarung mereka akan bertarung bersama Jika mereka akan mati maka mereka juga akan mati bersama Semua orang pada akhirnya memandang orang asing ini dengan ekspresi kekaguman Semua orang pada saat ini baru menyadari bahwa sosok Lindong adalah orang yang menghargai cinta dan pertemanan Pada saat yang sama pada saat ini dua orang juga segera muncul di belakang Lindong Yang satu memiliki sosok tinggi dan kekar seperti bukit dengan fitur wajah yang sangat tangguh Sementara itu sosok lainnya seorang pria yang memikat dan sangat terlihat tampan Lindong pada akhirnya segera menjelaskan kedua belah pihak Lindong berkata bahwa ini adalah saudara laki-laki kedua dan ketiga Lindong bernama Lin Diao dan Lin Yan Setelah itu Lindong pun memperkenalkan Xiaoyan kepada keduanya bahwa ini adalah saudara Xiaoyan Yang telah membantu Huan-Huan membentuk kembali tubuhnya Kedua belah pihak pada akhirnya saling menangkupkan tangannya dengan sopan dan berkenalan satu sama lain Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera maju dan menangkupkan tinjunya ke arah Lin Yan Xiaoyan bertanya sambil tersenyum apakah Lin Yan juga berasal dari klan macan Lin Yan pun segera menganggu keringan dan berkata bahwa ia berasal dari harimau suci kegelapan Xiaoyan juga memperkenalkan diri bahwa ia berasal dari klan harimau surgawi Meskipun darah mereka berbeda tetapi mereka masih satu keluarga Kakak laki-lakinya dan tuan muda Xiaoyan berteman oleh karena itu mereka juga akan berteman di masa depan Xiaoyan tertawa dan menepuk bahu Lin Yan sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke Lindong Lindong juga pada saat ini tersenyum dan menganggukan kelapanya Lin Yan juga pada saat ini segera menjawab Oke lah kalau begitu Pada akhirnya semua orang berbincang-bincang hingga pada akhirnya setelah beberapa saat dibalik kabut abu-abu Beberapa bahtera hitam datang dengan cepat dan rasa tekanan pembunuhan yang kuat pada saat ini memancar Semua orang melihat ke arah bahtera dan Lindong pada saat ini segera mulai berbicara Lindong berkata benar saja itu adalah geng iblis Hiu Mereka memiliki empat bahtera di sini dan mereka tentu saja tidak mudah untuk dihadapi Pada saat ini mereka akan bisa menghadapi orang-orang kuat di sekitar dosian bintang 2 Jika ada orang dengan kekuatan dosian bintang 3 maka Lindong hanya bisa mengandalkan saudara Xiaoyan Xiaoyan pun mengangguk dan pada saat ini menatap ke arah bahtera yang terlihat persis dengan bahtera yang Xiaoyan temui sebelumnya Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi Mereka harus pergi ke bahtera orang-orang itu untuk bertarung Jika mereka bertarung di sini maka itu tidak baik dan mereka benar-benar akan menghancurkan bahtera mereka sendiri Pada akhirnya Xiaoyan meminta Honger untuk mengeluarkan kapal kecil dan semua orang pada saat ini segera pergi Sementara itu di sisi lain belasan sosok pada saat ini berdiri di atas bahtera pemimpin Melihat kekejauhan mereka pada saat ini melihat dua bahtera Xiaoyan dan Lindong benar-benar berhenti Cibiran di wajah mereka terpancar ketika mereka berkata bahwa tampaknya orang-orang ini telah berhenti Pria berbaju besi juga pada saat ini segera berkata para bajingan yang tidak tahu tingginya langit benar-benar ingin mati Jika begitu permasalahannya maka beritahu orang-orang ini bahwa ini bukanlah tempat di mana dunia bawah mereka bisa menjadi liar Tak lama setelah itu salah seorang prajurit pada saat ini segera berkata sepertinya mereka akan datang mendekat Pemimpin berbaju besi juga pada saat ini menganggukkan kelapanya Ia tertawa dan berkata sepertinya para bajingan ini tidak sabar untuk menyerah begitu cepat Setelah selesai berbicara si pria pun memutuskan untuk menghentikan bahtera dan menatap ke arah kelompok Xiaoyan Sementara itu di sisi lain kapal dari kelompok Xiaoyan juga pada saat ini telah memasuki jangkauan bahtera Kelompok Xiaoyan dan Lindong pada saat ini menatap tajam ke arah kelompok Geng Iblis Hiu Pria berbaju besi pada saat ini juga memandang ke arah kelompok Xiaoyan dan yang lainnya dan ia berbicara terlebih dahulu Ia segera berkata tampaknya saudara-saudaranya yang dibunuh dari Geng Hiu seharusnya dilakukan oleh bajingan-bajingan ini Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiaoyan segera maju selangkah dan tertawa terbahak-bahak Jelas langkah ini adalah langkah yang dilakukan oleh Xiaoyan untuk memprovokasi Melihat tindakan Xiaoyan ini pria berbaju besi itu pun pada akhirnya berteriak dengan marah Ia berteriak bahwa orang-orang ini benar-benar mencari kematian Dalam hal ini mereka tidak perlu berbicara omong kosong dan mereka harus segera dibantai Mendengar hal tersebut pada saat ini pasukan dari Geng Iblis Hiu pun segera menggetakkan gigi mereka masing-masing Mereka menggenggam senjata mereka masing-masing dengan erat dan pada saat ini posisi mereka telah siap untuk bertempur Sementara itu Xiaoyan juga menyipitkan sedikit matanya dan pada saat ini menginstrusikan semua orang untuk bersiap Xiaoyan lanjut berkata bahwa pemimpin dari mereka merupakan dosen bintang 2 atau bahkan lebih kuat Selain itu wanita yang berada di sebelah pemimpin berada di sekitar tahap menengah dosen bintang 1 Sementara untuk pasukan lainnya memiliki kekuatan di tingkat Dodi Setelah berbicara Xiaoyan pun menoleh ke arah kelompok Lindong Xiaoyan berkata bahwa dosen bintang 1 dan aneka ikan kering lainnya akan diserahkan kepada kelompok saudara Lindong Selama mereka membunuh pemimpin dari kelompok ini mereka akan memenangkan pertempuran ini Setelah Xiaoyan selesai berbicara ketiga orang di kelompok Lindong pada akhirnya segera menganggup Mereka bertiga akan menghadapi belasan orang di dalam pertempuran ini Mereka pada akhirnya menatap ke arah sosok wanita yang indah yang berada di hadapan mereka Sosok wanita ini pada akhirnya segera melesatkan serangan udara kepada kelompok Lindong Melihat hal ini Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk hingga akhirnya menoleh ke arah Lindong Xiaoyan segera berkata bahwa ia akan menyerahkan boneka itu kepadanya Setelah selesai berbicara telapak tangan Xiaoyan pun dengan cepat memadat Dan mereka semua pada saat ini benar-benar memulai pertempuran Mata Xiaoyan pada saat ini menyipit menatap ke arah pria berbaju besi yang merupakan pemimpin dari kelompok ini Kelompok Lindong juga pada saat ini saling berhadapan dan kekuatan mereka pada saat ini benar-benar bertemu Sementara itu kelompok Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan keterampilan bertarung tim mereka Mereka berdiri di posisi masing-masing dan pada saat ini menuangkan doki kepada Xiaoyan Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria berbaju besi segera tertawa dan kembali berbicara Ia berkata ternyata memang benar orang-orang ini adalah sampah bodoh dari dunia rendah Karena mereka sangat ingin menemui kematian maka ia akan memberi mereka tumpangan hari ini Setelah selesai berbicara sebuah cahaya menyala di tangannya dan palu setinggi seorang pria pada saat ini melonjak Di sisi lain sosok Xiaoyan juga sudah datang meraung dari udara dengan pedang kuno api surgawi yang dilesatkan Pria berbaju besi pada akhirnya mengayunkan palu di tangannya dan menemui serangan dari Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan dan benturan pada saat ini segera terjadi Ledakan keras pada saat ini melonjak dan sosok Xiaoyan pada akhirnya kembali melesat mundur Xiao Zhan pada akhirnya menangkap Xiaoyan yang pada saat ini kehilangan kendali atas tubuhnya Xiaoyan menyipitkan matanya ketika Xiaoyan menatap ke arah pria berbaju besi Dan bergumam bahwa kekuatan pria ini sepertinya bintang tiga dosian Sementara itu di sisi lain pria berbaju besi pada saat ini berdiri diam dan tersenyum meledek ke arah Xiaoyan Pria itu pun lanjut berkata seseorang dosian tahap awal bintang satu benar-benar berani membuat kesalahan di hadapannya Hari ini ia akan menjadi salah satu jiwa mati di bawah dewa palu milik pria tersebut Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar harus merasa terhormat karena bisa mati di bawah palu miliknya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit menggerakkan tubuhnya untuk sementara waktu Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Xiaoyan dan pada saat ini senyuman segera muncul Sampai jumpa di video selanjutnya